Terima kasih. 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 Amin. Okay. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Terima kasih. 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 Dr. Joyce hari ini, bisa diakses. Sebenarnya sudah saya share dua hari yang lalu, cuman kalau teman-teman sudah download, mungkin di-re-download lagi, diunduh ulang, karena ada perubahan kemarin malam. Dan juga untuk UAS, saya mengingatkan saja bahwa tolong mengikuti yang PPT-nya kemarin masih salah, mohon diperbaiki, dirubah templatenya. Kemudian untuk pembagian aspek, mohon dicek kembali. Terutama ada yang datanya kurang tepat, yang saya kemarin kritik datanya kurang tepat, itu mungkin bisa dialihkan ke aspek lain jika berkenan, atau jika belum berkenan, jika ingin dapat data yang seperti diharapkan, misalkan kemarin kesadaran masyarakat tentang pentingnya desain berkelanjutan, nanti dicari di YouTube yang terkait. Jadi mungkin bisa asistensi kalau ingin mempertahankan aspek kesadaran masyarakat, bisa cari link-nya, YouTube-nya, bisa WA ke saya, cari informasi tambahan yang mengenai ini. Oke, nanti juga ada asistensi setelah Bu Joyce ini, kita akan asistensi juga. Jadi mungkin kita bisa ini saja. Bisa, tidak direkam, terus kita bisa ini. Oke, sekarang saya mungkin perkenalkan dulu. Kayaknya absennya nanti setelah ini saja. Anton atau Seno, setelah presentasi sama tanya-jawab Bu Joyce. Ingatkan saya ya, jangan lupa soalnya. Saya suka lupa. Ini apakah kelihatan Anton dan Seno? Kelihatan, saya perlihatkan. Oke, sebentar ya. Supaya tidak bingung. Kebanyakan. Atau mungkin sebentar, saya stop dulu. Mungkin saya perkenalkan dulu. Ini jujur saja, KKN ini. Ini mama saya. Tapi mungkin saya jelasin dulu sebentar saja. Nama beliau adalah Dr. Insinyur Joyce Marta Wijaya, MT. Pekerjaan beliau adalah peneliti sistem infrastruktur wilayah dan kota, Pusat Litbang Sosekling, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, 2010-2018. Sebelumnya beliau adalah peneliti di Pusat Litbang Sumber Daya Air, Kementerian PUPR, September 1977-2010. Kemudian beliau juga mengenyam pendidikan di Prodi Arsitektur ITS, Surabaya, lulus tahun 2019. S2-nya di Teknik Sumber Daya Air, ITB, Bandung, 1992. Dan S1-nya di Fakultas Teknik Jurusan Sipil, Universitas Katolik Parayangan, Bandung, 1977. Dan bidang keahliannya sebenarnya manajemen sumber daya air dan manajemen infrastruktur perkotaan. Sebelum itu, saya mungkin langsung share screen-nya. Mari kita coba apakah terlihat, teman-teman. Mungkin Bu Joyce apa kelihatan? Oh, enggak kelihatan. Pake HP ya? Ya udah. Mungkin Seno bisa membantu. Apakah kelihatan? Masih di-mute, Bu Joyce? Kelihatan, Bu. Sudah kelihatan ya? Oke. Oke. Sudah ya? Oke. Silakan Bu Joyce presentasinya. Bisa dimulai saja. 30 menit maksimal ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Gunawan. Selamat pagi. Adik-adik mahasiswa. Maaf, Bu. Bisa kayaknya kurang gede sedikit volumenya. Udah maximum ya? Mungkin agak dekat saja, Bu. Kayaknya sih bisa. Udah kedengeran ya? Seno? Seno kedengeran? Kedengeran, Pak. Jelas. Oh, oke. Oke. Gak apa-apa, Bu. Udah. Gak apa-apa ternyata. Sudah. Lanjut saja bisa. Saya lanjutkan nanti slide-nya. Silakan, Bu Joyce. Pagi, adik-adik mahasiswa Arsitektur Bukapetra. Pada pagi ini saya akan mempersentasikan dengan tema pengaruh SIDCAP terhadap keberlanjutan permukiman. Saya akan mempersentasikan dalam waktu kurang lebih 20 menit. Kemudian akan ada tanya-jawab. Sehingga saya mengharapkan setiap mahasiswa bisa mempersiapkan pertanyaan yang akan kita selesaikan pada setelah presentasi ini. Baik, kita akan mulai tentang definisi. Streetscape. Streetscape. Bahasa Indonesia-nya bentang jalan. Streetscape adalah jalan yang berada di antara bangunan yang dapat digunakan oleh pejalan kaki maupun kendaraan. Sedangkan jalur pejalan kaki kita sebut pedestrian. Jalur kendaraan kita sebut sebagai badan jalan. Sedangkan jalan sendiri, Jalan sendiri adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan jalan, di atas permukaan jalan, di bawah permukaan jalan, dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Nah, kita lihat gambarnya. Apa yang disebut streetscape. Yang memanjang itu kita sebut sebagai jalan. Yang melintang itu kita sebut sebagai streetscape. Jadi, potongan gambar biru itu ada kita digambarkan di bawahnya, itu disebut streetscape. Tapi, jalan yang memanjang itu kita sebut sebagai jalan. ada pertanyaan? Kurangkali ada yang mau menanyakan sesuatu, bisa langsung. Boleh kalau mau seno atau teman-teman mau nanya waktu pas Ibu Dr. Joyce mau presentasi bisa ya, dipotong juga, nggak apa-apa. Silakan. Ada pertanyaan? Kayaknya pagi hari Ibu Dr. Joyce, jadi kita mungkin kumpulkan aja pertanyaan. Pagi hari biasanya ngasih ngantok ini, teman-teman. Mesti merancang soalnya. Silakan, Bu Joyce. Nah, ini ada gambar. Berikutnya adalah gambar dari bagian jalan. Jadi, sesuai dengan definisinya, bagian jalan itu bukan cuma yang di permukaan, tetapi juga yang di bawah. Di bawah tanah itu juga bagian dari jalan. Jadi, ini ada bangunan, kiri-kanan ada bangunan, kemudian antara bangunan kiri-kanan jalan itu termasuk streetscape. Lalu, streetscape itu ada yang disebut ruasja, ruang pengawas jalan, kemudian ada yang disebut sebagai rumija, yang biru itu, ruang milik jalan, kemudian yang di tengah, itu disebut ruang manfaat jalan. Nah, di mana di situ ada badan jalan, kemudian di kiri-kanannya ini ada pedestrian. Ada saluran, itu termasuk bagian dari streetscape. Lalu, ini gambaran visual dari streetscape. ada bangunan, mulai dari bangunan, di situ ada pedestrian, kemudian ada tanaman, ada taman, kemudian ada lampu, kemudian ada... di slide berikutnya atau masih di slide ini? Di slide berikutnya. Ya, silakan. Jadi ini visual dari streetscape. Mulai dari bangunan, kemudian ada pedestrian, di mana orang jalan, kemudian ada taman, ada tanaman, ada lampu, kemudian ada jalur kendaraan, roda dua maupun roda empat. Nah, ini sketsa dari elemen dari streetscape. Jadi ada paving, ada tanaman, yang disebut tadi, lighting, kemudian ada street furniture, apa yang disebut dengan street furniture itu bisa didetailkan di sini. kemudian ada drainase air hujan. Kemudian ada ruang-ruang yang digunakan oleh masyarakat juga di situ. Lanjut-lanjut. Nah, ini elemen streetscape. Gambar yang sebelah kiri, itu visualisasinya. kemudian diagram ini yang menjelaskan komponen apa saja yang ada di dalam streetscape itu. Lanjut. Ada dua streetscape. Tentang jalan atau streetscape tanpa tanpa jalur mobil yang seperti ada di pasar-pasar itu. Jadi mobil tidak boleh masuk. Ini yang kita sebut sebagai frontage zone, pedestrian zone, sama furniture yang sebelah kanan itu. ini kita sebut sebagai share space tanpa mobil. Kemudian ada berikutnya, ada bentang jalan atau sharescape dengan mobil. jadi di sini kita lihat ada tempat parkir, ada tanaman, pohon, kemudian ada pedestrian, ada lampu, kemudian ada yang naik sepeda, kemudian ada stop bus di sini, lalu ada kendaraan bermotor dari sisi kiri dan sisi kanan. Lanjut. Ini visualisasi dari bentang jalan. Bentang jalan itu ternyata di dunia implementasi ada streetscape yang tertata, jadi mereka mengikuti desain yang benar gitu. tapi ini contoh yang benar juga. Jadi mereka memilang-milah penggunanya supaya tidak bentrok. Ini juga jadi ada streetscape yang tertata. Di sini ada bisa dijadikan apa terus lanjut ya. kalau itu mungkin bisa disepilah lanjut Bu. Lanjut. Nah, ini juga termasuk tentang jalan streetscape yang tertata, tapi tanpa mobil ya. Ini tanpa mobil. Dan ini bisa kita lihat di luar negeri banyak, tapi di pasar-pasar seperti Pasar Baru Jakarta, itu mereka mengikuti aturan streetscape. Tapi di Indonesia banyak yang belum tertata. Nah, kita lihat lanjut ya di gambar berikutnya. kalau kalian berjalan dari Ayani ke kampus UKP Trak, coba diperhatikan bentang jalannya, kiri-kanannya. Ini contoh bentang jalan yang tidak tertata di si walang kerto. Ini diambil pada saat sebelum saluran drenasenya dibenahi. Kita lihat ciri-ciri dari bentang jalan itu ya. Tata gunalah hanya campuran. Di situ ada toko, ada perumahan, begitu ya. lalu lintasnya dia menerus ada yang lokal. Artinya jalan di si walang kerto itu dipakai sebagai jalan tembus dari katakanlah dari jemur sari itu jemur Andayani mau ke Ayani itu kan bisa jalan Ayani langsung gitu ya liwat perempatan jemur Andayani tapi bisa juga liwat ini liwat jalan jemur lantai kerto dia dipakai sebagai jalan tembus jalan menerus tetapi juga dipakai untuk lokal artinya lalu lintas mahasiswa misalkan yang mau kuliah datang ke UKP lewat jalan ini sehingga lalu lintasnya penuh tapi lebar jalannya hanya 6 meter itu kurang dari standar kemudian ketersediaan ruangnya juga kurang karena apa yang berjualan ada di pinggir situ tapi yang jalan juga di situ di tempat pedestrian itu sehingga suplainya itu lebih kecil dari demandnya jadi yang tersedia lebih kecil dari kebutuhannya lalu waktu sibuknya dia pagi saat mahasiswa itu masuk kuliah dan sore penggunanya macam-macam kita lihat ya coba diperhatikan jalan itu ada parkir becak ada parkir mobil ada PKL ada waktu itu ada apa kendaraan umum yang hijau itu warnanya sekarang mungkin enggak ada ya ada mobil ada motor ada becak ada pejalan kaki disitu tidak ada pembagian yang jelas nah ini kondisinya seperti ini lanjut kalau kita petakan kukapetra itu penggal satu maka kondisinya seperti ini ada bangunan kemudian ada tempat parkir kemudian ada badan jalan yang digunakan oleh kendaraan nah kondisinya seperti itu jadi terlalu mepet gitu ya terlalu mepet kurang ruangnya kita lanjut lagi ke penggal dua yang ada sekolahnya itu ya kalau Anda pernah pasti lewat situ tiap hari gunalah lahannya itu fasilitas umum sekolah lalu lintasnya juga sama digunakan oleh lalu lintas yang menerus artinya mereka sebetulnya tidak datang ke tujuan yang di jalan itu tapi dia cuman ingin cari jalan tembus saja lalu ada juga jalan lalu lintas yang lokal misalkan mengantar anak sekolah di sini biasanya orang tua itu menunggu 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 anaknya pulang sekolah itu dia diam di pedestrian depan sekolah tapi lebar badan jalannya juga sama cuma enam meter kecukupan ruang kurang waktu sibuk ini tambah yang siang ini tambah di sini banyak karena itu orang antar jemput anak sekolah penggunanya juga sama lalu kita lanjut nah ini apa yang disebut dengan apa jalan siwan kertok penggal dua itu di belokan itu ya di belokan sekitar gedung pekera itu lanjut nah ini kalau kita bikin apa bentang jalannya gambar bentang jalannya ini seperti ini dia ada saluran itu ya saluran atau sungai disitu ada sungai yang lembus ke apa namanya itu jalan ke belakang itu lalu ada bahu jalan kemudian ada jalur lalu lintas dua jalur kemudian ada bahu jalan kemudian ada drenase kota jadi kondisinya seperti ini kita lihat bentuknya ini 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 contoh bentang jalan yang tidak tertata pada si walang kerto bentang tiga ini sudah agak maju ke arah utara ini kondisinya juga sama lanjut ini ini kita lihat pada saat pulang kerja seringkali di jalan itu depan apa namanya apartemen itu penuh kan tidak bisa jalan pada saat saat tertentu dimana jam sibuk kondisinya seperti ini macet gitu ya lalu juga pada jam-jam kerja itu pengguna jalannya itu macam-macam ada yang kereta berukuran besar jadi tidak teratur gitu ada yang kendaraan bermotor gitu ya nah ini kondisi yang tidak tertata nah lanjut kalau kita buat gambarnya streetscape dari penggal tiga coba kita lihat ya disitu bangun jalan ada bangun jalan kemudian itu dipakai untuk pejalan kaki padahal disitu tidak ada pedestriannya tidak ada pedestriannya jadi orang jalan di bangun jalan itu kadang-kadang ada lubang-lubang disitu kan jadi kita harus berhati-hati berjalan disitu kemudian ada jalur dua jalur kendaraan kendaraan dari utara selatan kemudian ada saluran tertutup disitu juga kita ketahkan juga kemudian disebelah tanannya ini ada trotoar jadi sebelah ada trotoar sebelah lagi tidak gitu ya kita lihat juga penggunanya juga bervariasi dari yang besar sampai yang kecil yang yang tidak bermotor juga ada lanjut nah ini kondisinya seperti ini ya di sebelah kanan kita bisa lihat sebagian besar kondisi di Indonesia seperti ini streetscape yang tidak tertata tapi ada pengguna jalan yang mengeluh pejalan kaki terutama merasa tidak nyaman tidak aman gitu ya pernah ada cerita di depan apartemen apa itu namanya yang sebelahnya pedung kapetera itu ada apartemen square ya di square itu ada tukang parkir yang meninggal karena ada kendaraan yang memarkirkan di situ tidak melihat bahwa ada tukang parkir di belakangnya nah ini kondisi ini memang menyedihkan ada juga cerita yang keserempet begitu ya jadi ke jalan kaki juga harus berbelok-belok gitu kalau ada PKL geser ke tanan ke badan jalan kemudian seringkali di badan jalan tapratan dengan kendaraan bermotor begitu nah banyak yang menyuarakan sterilkan jalur pejalan tapri lalu apa upaya arsitek seorang arsitek melihat kondisi seperti ini coba dipikirkan kalau Anda jadi perancang permukimannya apa yang Anda kerjakan coba dicatat ya nanti bisa dikemukakan pada pada saat Q&A nanti jadi perlu ada perlu ada desain tertentu untuk menata ruang tepi jalan ini bagaimana baiknya lanjut nah harusnya seperti apa mustinya tidak bentrok mustinya tidak konflik mustinya dipisah mana yang bermotor mana yang tidak bermotor mana yang statis seperti tempat parkir kondisinya akan statis tidak dijadikan satu dengan kendaraan yang dinamis gitu lalu ada kendaraan yang apa kecepatannya kecil pelan ada yang kecepatannya tinggi itu idealnya dipisah harusnya pejalan kaki itu tidak menggunakan jalur kendaraan bermotor harusnya sepeda tidak menggunakan jalur kendaraan bermotor karena itu akan memperlambat kecepatan kendaraan bermotornya jadi ada kecenderungan bahwa kendaraan kecepatan kendaraan yang tinggi itu akan mengikuti kecepatan kendaraan yang rendah jadi kalau ada sepeda di tengah jalan jalannya kan pelan ya begitu kemudian di sebelahnya ada kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi itu pasti menunggu nah ini harus ditata penggunaan ruang tepi jalan yang kita gambarkan sebagai P2 ini harus ditentukan atas dasar tata guna lahan di sekitarnya kalau memang itu perlu parkir maka toko misalkan P1 nya toko maka dia perlu P2 nya tempat parkir kan gitu lalu dia perlu dia juga tergantung pada kendaraan yang di badan jalan atau yang saya sebut sebagai M1 disini lalu tergantung juga pada aksesibilitas menuju ruang tepi jalan jadi ada perlu ada akses gitu supaya tidak bertabrakan gitu lanjut nah ini adalah ringkasan dari penggunaan ruang jalan dan tepi jalan di perkotaan jadi penggunaan streetscape itu tergantung pada itu tadi apa namanya pusat kegiatan yang ada di tepi jalannya dan fungsi jalannya fungsi jalan itu ada jalan arteri seperti ayami begitu itu lalu lalu jalan kolektor atau kolektor sekunder atau jalan besar atau yang kita sebut sebagai road itu ada jalan kecil yang kita sebut sebagai street lalu ada juga yang disebut jalan khusus atau jalan berbagi yang kita sebut sebagai serious street nah ini kita lihat dari sini dimana ke apa statusnya jalan siwalang kertok kalau kita nyatakan sebagai kolektor atau sekunder atau jalan besar maka kita bisa ngecek penggunaan ini benar enggak kalau kita sebut sebagai jalan kecil maka kondisinya seperti ini jadi setiap baris itu menggambarkan penggunaannya sorry contoh ya saya ambil jalan apa namanya siwalang kertok di kolom dua itu ada mobilitas lalu lintas yang kita sebut sebagai lalu lintas bermotor LLB yang disebut sebagai M1 yang di berikode M1 kalau dia kolektor sekunder atau jalan besar maka mobilitasnya harusnya tidak terlalu banyak mobil itu tidak boleh banyak kecuali kalau dia disebut sebagai jalan sekunder maaf ya sebentar saya break dulu sebentar oke oke makasih Bu Joyce mungkin bisa tadi saya tambahkan aja sedikit jadi buat teman-teman bisa nanya untuk Bu Joyce juga bisa juga boleh urun rembuk kira-kira solusi apa yang tadi ada pertanyaan dari Bu Joyce apa yang bisa dilakukan arsitek dalam desain terutama streetscape dalam perumahan jadi buat teman-teman bisa nambah masukan mungkin yang format pertanyaan juga boleh tapi mungkin juga bisa dilakukan apa yang mau apa yang bisa kalian desain dalam perumahan atau dalam streetscape dalam perumahan ya dan kalian sekarang lagi pengantar perumahan silahkan Bu maaf ya suaranya serak eh gambar dari kolom dua itu ya mobilitas lalu lintas bermotor yang kita gambarkan sebagai dengan kode M1 itu sebetulnya di setiap jenis jalan itu ada syaratnya gitu ya kalau jalan arteri misalkan maka mobilitas lalu lintas bermotor itu boleh banyak gitu ya boleh banyak tapi kalau dia termasuk sebagai kolektor sekunder atau jalan besar itu tidak boleh sebanyak jalan arteri jadi ini garisnya saya anak-panahnya saya beri tiga ini kalau kolektor cuma dua kalau jalan kecil lebih sedikit lagi itu kan panahnya cuma satu tapi kalau jalan khusus yang jalan streetscape tanpa mobil maka ini tidak diperbolehkan gitu ya kita lihat ada apa ini ada legendanya di sebelah kanan ya dilihat kalau di jalan streetscape jalan yang tanpa mobil maka ini tidak tidak diperbolehkan kendaraan masuk ya nah kita lihat kalau katakanlah si walang kerto dikategorikan sebagai kolektor sekunder maka boleh jalan ada pejalan kaki di sini boleh ada jalan-pejalan kaki di sini kemudian pusat kegiatannya itu ada toko ada apa ruko gitu ya kemudian nah ini untuk kegiatan pendukungnya ini sebetulnya kayak PKL sebangsa itu sebetulnya enggak boleh gitu loh karena dia termasuk pengguna yang statis dia akan mengganggu lalu lintas yang berkecepatan tinggi di sini ya kemudian akses itu harus disediakan lalu lintas bermotor untuk akses harus disediakan kemudian untuk lalu lintas tidak bermotor ini juga harus dibatasi ini untuk kasus kolektor sepunder bagaimana kalau termasuk jalan kecil jalan kecil dimana biasanya permukiman itu dibuat ya permukiman dibuat jalan kecil nah ini mobilnya enggak boleh banyak-banyak begitu mobilnya enggak boleh banyak-banyak malah fasilitas untuk pejalan kaki harus ada gitu kan enggak mungkin di tempat kita enggak ada jalur pedestriannya yang rumah enggak ada jalur pedestriannya lalu orang yang jalan kaki jalannya ambil jalan kendaraan itu kan bahaya lalu untuk pusat kegiatannya disini biasanya hanya rumah gitu ya kerumahan gitu kemudian nah disini boleh untuk kegiatan pendukungnya misalkan mau diadakan PKL gitu boleh tetapi akses untuk kendaraan bermotor itu harus dibatasi kendaraan bermotor harus dibatasi karena dia punya kecepatannya beda dengan pengguna pada umumnya tapi akses untuk lalu lintas tidak bermotor LLTB yang digambarkan di kasih kode A2 itu harus disediakan aksesnya tempat penyeberangan gitu ya itu harus ada nah untuk kasus yang jalan yang tanpa motor sama sekali tanpa bermotor sama sekali itu ditutup jalannya ya tidak boleh jalan kendaraan bermotor masuk tidak boleh jadi disediakan parkir di luar kompleks lalu ini jalur jalannya itu dipakai untuk perjalan kaki lalu disini kegiatan pendukung seperti PKL begitu ya itu boleh banyak boleh banyak tapi akses untuk kendaraan bermotor dilarang kekuali jam-jam tertentu mungkin sebelum kegiatan itu mulai maka biasanya kalau toko-toko itu belum buka gitu ya logistik bisa masuk untuk mengirim barang-barang ini akses harus ada nah ini untuk kasus yang serius strip ini klasifikasinya ya untuk jalan arteri itu kendaraan eh apa lalu lintas tidak bermotor itu dibatasi contoh kasusnya di jalan-jalan apa itu namanya Ayani itu kan ada jalan yang besar dan ada frontage frontage-nya itu yang jalan utamanya yang jalur besarnya itu kita sebut sebagai jalan arteri sekunder itu tidak boleh ada jalan perjalan kaki itu tapi di frontage-nya kita berikan jalur untuk perjalan kaki dan apa namanya untuk kegiatan pendukung juga tidak di izinkan jadi ini suatu pemetaan ya sonasi bagaimana kita memprioritaskan pengguna ruang jalan dan ruang tepi jalan di perkotaan lanjut nah ini contoh jalan yang berbagi dengan mobil ini saya ambil kasus pasar jalan pasar genteng ya ini pasar genteng ya pasar genteng ini toko-toko lalu di sini ada tempat parkir khusus tempat dikhususkan tempat parkir tapi juga disediakan aksesnya jadi ini akses untuk perjalan kaki supaya mereka tidak mengganggu lalu lintas kendaraan bermotor gitu kemudian ini ada akses karena dia bercampur jadi ada mobilitas M1 itu mobilitas kendaraan bermotor dibatasi jadi tidak tidak bisa banyak begitu mobil masuk tapi untuk fasilitas apa itu jalur perjalan kaki harus dilebarkan supaya mereka dengan mudah keluar masuk toko-toko oleh-oleh yang ada di kiri kanan jalan seperti ini salah satu contoh desain untuk penggunaan streetscape seperti ini ini adalah P1 itu adalah kegiatan utama kegiatan utama P2 ini adalah kegiatan penunjang bisa bisa PKL bisa parkir gitu ini salah satu contoh saja nah apa keuntungan kalau streetscape itu ditata apa untungnya mendingan begini aja lah ya gak usah dirubah-rubah biar amburadul gitu kan setuju kah atau perlu ditata mengapa harus ditata yang pertama dia lebih estetik biasanya cantik gitu ya lalu dia aktivitasnya bisa lebih apa maju gitu kemudian pedestriannya sama sepedanya bisa diakomodasikan di streetscape itu kemudian ada inclusive transportation option jadi kita bisa apa menggunakan kendaraan umum gitu ya kita bisa menggunakan sepeda dan sebagainya ini salah satu keuntungan dari atau beberapa keuntungan untuk penataan tentang jalan nah sebagai penutup ini saya memberikan apa ya memberikan pesan yang saya ambil dari tulisan Islington streetscape seharusnya didesain dengan mempertimbangkan banyak hal tidak hanya fisik saja dalam artian fisik itu harus mempunyai kecukupan ruang kemudian cantik gitu ya tetapi juga memperhitungkan masalah sosial kebutuhan orang-orang yang ada hidup di sekitarnya ada ekonomi juga ada budaya gitu ya jadi ini saya jelaskan ada sembilan sembilan apa kriteria jadi ada materi pembentuknya minimal saja perletakan furniture yang jalan harus disesuaikan kemudian konsisten dan keselarasan desain dengan lingkungan penggunaan karakter lokal memperhatikan keamanan dan keselamatan pengguna integrasi dengan semua elemen jalan dapat diakses untuk semua orang memperhatikan aspek pemeliharaannya juga jangan cuma dibangun tapi tidak diperihara memaduhi peraturan setempat jadi setiap kota itu punya aturan sendiri-sendiri itu harus diperhatikan jadi dari kesembilan kriteria tersebut secara implisit dapat digarisbawahi kata kuncinya bahwa streetscape dapat diakses untuk semua secara selaras dan memperhatikan kondisi lingkungan setempat saya kira penjelasan saya berhenti sampai di sini untuk selanjutnya kita bisa tanya jawab terima kasih banyak Bu Dr. Joyce sebentar saya stop dulu mari teman-teman mari rekan-rekan kalau ada yang mau nanya sebentar saya balik lagi share tadi oke menarik sekali ya tadi presentasinya mungkin saya tambahkan sedikit mungkin rekan-rekan ini masalahnya belum pernah sebagian belum pernah ke Petra kali ya Anton Anton belum pernah ke Petra atau sudah pernah belum ini mungkin jadi tadi contohnya belum belum bisa terbayangkan semuanya memang sebagian orang Surabaya sudah mulai tatap muka Bu tapi sebagian yang bukan orang Surabaya ini karena dua tahun ini kan masih pandemi jadi belum pernah terbayang gitu ya Petra seperti apa tapi bayangkan saja kira-kira kita ada di jalan kecil ya jalannya cuma 6 meter gitu ya tanda kutip masih kampung gitu tapi perumahannya sudah mewah gitu ya jadi bayangannya seperti itu sehingga transportasinya juga cukup rame gitu dan juga trafiknya cukup tinggi kalau di pagi hari atau di sore hari ini sudah jelas pasti sudah jelas ini pasti banyak pengguna ya jadi mungkin yang paling yang paling gampang ini kalau malam hari kita pulang jam 5 ya itu sudah pasti macet total jadi buat teman-teman yang tahun depan tetap muka yang ini kan katanya semester ini baru yang Surabaya semester depan seluruh mungkin bergabung kembali nah itu siap-siap aja lebih enak pulangnya jam 7 malam ke atas tadi ada satu pertanyaan Bu Joyce apa mau minum dulu Bu Joyce lagi serak jadi kita kita kumpulkan dulu pertanyaan dulu ya tadi ada saya pertanyaan saya nanti terakhir aja ya karena sifatnya bisa ditambahkan pertanyaan dari Nixon kenapa banyak jalan yang tidak tertata di Indonesia apakah saat mengusulkan pembangunan jalan tidak ada regulasi atau pengawasan dari pemerintah apakah banyak jalan apakah masalahnya diregulasi dan pengawasan mungkin ya ini memang kalau dilihat dari sejarah apa namanya pengembangan kota ini dilakukan oleh berbagai pihak di Indonesia ini karena luas contohnya di Amsterdam dan itu apakah tadi ada fotonya bu tidak ada ya ini mungkin ya atau mungkin ini ya ini 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 semua dibuat oleh pemerintah karena di Belanda itu kan luasnya enggak seluas Indonesia negara Belanda itu sebesar Jawa Timur kemudian ada beberapa kota Amsterdam itu tidak terlalu luas sehingga mereka ditangani langsung oleh pemerintah pemerintah lokal gitu ya nah di Indonesia ini pengembang diada pengembang ya misalkan misalkan di Pakuan City misalkan dia mengajukan proposal dengan gambar gitu ya lalu di asesikan ke pemerintah kota gitu ya lalu dilakukan oleh mereka nah mungkin juga apa itu namanya pengembang pengembang itu tidak tidak sama apa ya kemampuan finansialnya kemampuan teknisnya itu mereka kurang ya artinya tidak mengikuti aturan yang berlaku dan sebagainya sehingga kadang-kadang seadanya ya kemudian di-tekan nah teknan itu seringkali ada apa ya imbal imbal baliknya itu ya wislah pokoknya gitu asal tamu ngasih uang gitu ya di-tekan lah gitu itu salah satu sehingga apa namanya belum belum bisa merata kalau Pakuan City saya kira mereka sudah ngikutin tapi kalau misalkan apa ya permukiman yang ada di Sidoarjo gitu ya kemudian di Triorejo kayak gitu gitu yang di pinggiran-pinggiran itu yang kadang-kadang seperti itu nah termasuk si Walankerto si Walankerto itu sepertinya dari sejarahnya ya itu berkembang dengan sendirinya itu kan ada ada daerah-daerah yang di apa tanpa perencanaan gitu dia bangun ya beli tanah gitu oh ini tanah murah gitu bangun gitu ya ada yang pakai izin ada yang tidak pakai izin gitu nah kejadiannya jadi semerawut gitu lalu biasanya kalau pengembangan yang terkait dengan orang banyak itu agak sulit anunya apa penegakan hukumnya kalau kalau yang melanggar itu cuma satu dua orang ya pemerintah bisa bisa apa namanya bisa galak gitu ya tapi kalau sekampung dia melawan semua apa isi isi sekampung itu dia lebih cuek gitu ya udahlah biarinlah gitu ini yang terjadi jadi artinya mengapa ini bisa terjadi pertama dari desain kalau desainnya itu tidak ideal itu cepat atau lambat maka konflik itu akan terjadi kalau waktu penggunanya sedikit enggak masalah salah desain enggak apa-apalah gitu ya tapi makin banyak orang yang pakai makin apa ya saling bertukurkan gitu nah itu akan keluar desain jadi itu salah satu dari desain satu kedua memang dari apa ya namanya kesadaran penggunanya juga gitu ah pokoknya anulah apa namanya saya bisa begini enggak apa-apa lah gitu ya penggunanya juga perlu kesadaran memang ketiga memang pengawasan pengawasan itu kan daerahnya besar ya kota Surabaya katakanlah seluas itu kemudian di kecamatan itu ada Satpol PP-nya sebetulnya tapi kalau saya lihat satu kecamatan Satpol PP-nya paling cuman banter dua dua orang gitu ya atau empat orang gitu paling banter kalau ada penyimpanan dari desain dari awal tidak ditegakkan makin besar maka penegakan itu tidak bisa sulit untuk dikerjakan waktu saya survey itu saya tanya ke Satpol PP Pak kenapa kok tidak dikertipkan seperti ini mereka jawabnya seperti ini saya enggak mau mati konyol bu kalau saya ribet sama PKL itu itu akan berantem kalau satu-satu PKL-nya kalah ada PKL yang di jalan Margorjo itu di jualan gado-gado gado-gaduhnya dinaikin ke apa namanya mobil itu ya ke truk gitu untuk tarik menarik sampai seperti itu kalau satu lawan empat ya menang empat tapi kalau sudah segede itu kayak si Walam Kerto itu berapa PKL ada disitu nah itu sulit untuk mereka enggak mau mati konyol misalkan sepuluh lawan empat ya kalah gitu ya memang harus dari dari apa yang punya rumah juga gitu ya jadi kalau di depan ada PKL ya jangan diim aja begitu ada PKL atau apa tempat parkir ya enggak itu ya diingatkan pak jangan di sini Pak jadi memang kompleks kita lihat tadi ya kata kuncinya tadi coba diperhatikan yang sembilan itu bisa saya tampilkan yang terakhir yang material pembentuk yang minimal ini sudah di-share dapat diakses secara secara selaras ya dan memperhatikan kondisi lingkungan setempat jadi ini apa namanya mungkin di oleh apa ini penelitian dari Islington ini tidak bukan di Indonesia kalau di Indonesia mesti ditambahin untuk penanganan penyimpangan itu harus sedini mungkin makin besar penyimpangan itu makin makin apa sulit gitu ya pertama desainnya harus jelas Anda sebagai arsitek harus ikut apa namanya andil di dalam penegakan desainnya percuma Anda sekolah arsitek tapi tidak mau memikuti peraturan yang ada peraturan tetap harus dipelajari lalu Anda harus mampu menerapkan peraturan itu di dalam desain Anda itu bagi kita lalu untuk apa itu penerapan yang menjadi tanggung jawab orang lain itu ya kita hanya bisa menghimbau kalau kita ada kesempatan untuk berdiskusi sama mereka kita ingatkan mereka Pak jangan gitu Pak jadi bukan cuma sekedar desain desain perlu tetapi peraturan yang berlaku itu harus dipelajari juga mungkin itu dari saya paling kali ada terima kasih Bu Joyce mungkin saya rangkum sekalian karena waktunya sudah lewat juga Bu Joyce terima kasih banyak kita berikan oplos dulu untuk Bu Joyce teman-teman dan juga mungkin ini ada pertanyaan dari Luisa yang kira-kira nadanya sama jadi bagaimana bangunan yang baru bangunan lama saya coba saya coba saya coba tayangkan yang Petra terdesain jadi awalnya jadi awalnya itu jalan kampung jalan yang tidak terdesain oleh arsitek di perkotaan kita ada yang terdesain oleh pemerintah Belanda zaman dulu ada yang terdesain oleh pemerintah Indonesia ada juga yang tidak terdesain yang seperti si Walen Kerto nah ini makanya tantangannya jadi besar satu itu kedua katanya apakah harus digusur jawabannya sebenarnya harusnya tidak cuman kalau misalkan dirasakan dibutuhkan sebenarnya bukan digusur tapi dipotong sedikit bangunannya yang di bagian depan itu kita potong kemudian kita secara partisipatif jadi bukan memaksa pemerintah memaksa tapi secara partisipatif bersama masyarakat kita memotong supaya menyediakan tambahan badan jalan sorry ruang milik jalan jadi trotoarnya kita tambahkan nah mungkin dari saya rasanya kita bisa belajar banyak ya hari ini dengan Bu Dr. Joyce bagaimana menerapkan desain pejalan kaki atau jalur pejalan kaki yang lebih manusiawi dan juga kita mencoba mengintegrasikan dalam desain kita walaupun di merancang empat mungkin saya informasikan juga ke Bu Joyce bahwa di merancang empat itu rekan-rekan baru mendesain sekolah atau apa di kontur jadi belum ada konteks kotanya nanti di merancang lima enam dan tujuh baru membicarakan konteks kota merancang tiga belum bangunan rata bangunan di atas tanah tapi tidak di dalam konteks kota jadi di dalam konteks kawasan jadi belum ada jalannya oke kita mungkin akhiri dulu acara kuliah pagi hari ini kita berikan aplaus sekali lagi untuk Bu Joyce oh iya silahkan oke untuk Luisa ya ya silahkan ada alternatif lain bahwa apa itu lalu lintasnya yang dikurangi dikurangi jadi lalu lintasnya jangan dipakai untuk apa lalu lintas menerus jadi untuk jalan tembus itu jangan difungsikan di situ mungkin gini Bu kalau kasusnya di Petra apakah kalau gak boleh jalan tembuskan berarti mahasiswa Petra gak boleh masuk bukan itu jalan lokal namanya oke berarti kalau gitu kalau gitu lewat seiwalan kerta harus keluarin KTM-nya mahasiswa Petra ini saya mahasiswa Petra gitu ya jadi biasanya pakai tanda ya di tapelin stiker gitu ya ya tapelin stiker oke saya rasa mungkin bisa dilakukan tapi manajemen transportasinya nanti kita mungkin bicarakan juga dengan Dr. Rudy Setiawan Wakil Rektor kita supaya kita bisa memberikan masukan yang nyata juga kepada UK Petra ya terima kasih banyak Bu Dr. Joyce Marta atas waktunya dan presentasinya mohon maaf kita harus akhiri dulu karena juga tadi presentasinya cukup panjang kali lagi terima kasih atas apa waktunya rekan-rekan berikan applause di screen-nya masing-masing ya oke oke terima kasih Bu izin di Unpin ya gak apa-apa bisa meninggalkan oh iya zoom-nya dimut itu oke gak apa-apa boleh meninggalkan tempat kalau sudah itu tadi dimute 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 sukses buat semua ya oke terima kasih Bu mari terima kasih oke silahkan rekan-rekan yang mau absent sorry tadi kepanjangan Seno atau Anton silahkan absent dulu baru kita stop atau kita stop dulu recording-nya deh terima kasih atas Bu Dr. Joyce Marta dan rekan-rekan silahkan absent dulu ya terima kasih terima kasih